Saudara selama sepekan Ramadan, penjualan komoditas sayuran di pasar minggu kota Bengkulu sepi pembeli. Mesuki sepekan lebih Ramadan berjalan, penjualan komoditas sayuran di pasar minggu masih terlihat sepi dan belum terlihat ada peningkatan pembeli yang cukup signifikan. Padahal harga sayuran kini cukup stabil atau belum mengalami kenaikan harga. Salah seorang pedagang sayur Serino Vita mengatakan dari pengalaman tahun sebelumnya, awal hingga pertengahan bulan Ramadan permintaan bahan komoditas sayuran memang sepi. Saat ini sayur yang paling diminati pembeli yakni sayur kol, kembang kol, cabai dan wortel. Kalau selama bulan kuasa sepi bang? Sepi ya, kita kira kenapa itu? Ya mungkin, faktornya mungkin, kan kalau misalnya kuasa kan makanan gak terlalu hidup, jadi bahan-bahan ini gak terlalu diminati kayak cabai, terlalu diminati kalau misalnya. Katanya sorenya agak ramin ya? Sorenya lumayan bang. Apa aja yang biasanya yang paling diminati? Yang paling diminati ya kembang kol, sama arcis, terus wortel, sama kol juga. Untuk harga gimana mbak? Kalau harga masih normal. Seri menambahkan, mendekati Hari Raya Idul Fitri, kemungkinan penjualan sayuran akan terjadi peningkatan pembeli. Dikarenakan banyak masyarakat yang pasti membutuhkan sayuran untuk persiapan Hari Raya. Dari Kota Bengkulu, Tim Liputan TPRI Bengkulu melaporkan.